Bagaimana sosialisasi mencegah ini berbasis pada komuniti, nanti akan disampaikan oleh Dr. Soroy Ladu, beliau adalah ekspertnya, ahlinya. Nanti setelah itu saya akan menyampaikan update-nya dari perkembangan yang kita sampaikan kemarin. Jadi dua hal, karena kalau pagi selalu kita akan menyampaikan hal yang sifatnya edukasi supaya kita pahami bersama. Nah, supaya kita sendiri juga semakin mengerti COVID-19 itu apa, supaya persepsinya tidak salah. Tetapi dikaitkan dengan update-nya nanti tetap saya akan menyampaikan. Baik rekan-rekan sekalian, terima kasih sudah menunggu dan saya minta maaf karena telat tadi. Berikutnya ini saya akan memberi kesempatan pada Dr. Soroy Ladu, kolonel, beliau, spesialis penyakit dalam. Beliau adalah ekspertnya di dalam kaitan dengan penanganan COVID-19 ini, terutama terkait dengan bagaimana membangun ketahanan komunitas untuk menyelesaikan permasalahan. Ini kita tahu bersama ini penyakit penular, tentunya harus berbasis pada komunitas di dalam kaitan dengan penyelesaiannya. Nanti silakan kalau mau bertanya seputar tentang upaya-upaya pencegahan dan sebagainya. Kalau terkait dengan pasien, beliau tidak tahu karena saya yang punya datanya, nanti saya akan mengupdate. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kami sampaikan terkait dengan community precaution. Jadi dalam pengendalian infeksi COVID-19, bagaimana kita meningkatkan kewaspadaan tingkat komunitas. Pertama adalah membudayakan untuk hand hygiene. Jadi cuci tangan itu harus menjadi satu budaya pada tingkat keluarga dan tingkat komunitas, termasuk di tempat kita bekerja. Kemudian yang kedua adalah menggunakan masker pada saat yang tepat. Jadi kita bisa melihat bahwa pada kondisi-kondisi tertentu kita harus menggunakan masker untuk mencegah penularan secara droplet. Dan yang ketiga, setiap keluarga itu harus mengidentifikasi apakah di antara keluarganya ada yang memiliki penyakit penyerta. Yang dalam istilah medis itu comorbid, baik itu usia lanjut, keganasan atau diabetes mitus. Karena kelompok ini adalah kelompok yang rentan untuk terkenanya infeksi. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan terkait apa yang dijelaskan? Nama saya Yuli Pak, saya dari Jawa Post TV. Hanya ingin meminta penjelasan karena beberapa hari belakangan juga beredar di tengah masyarakat bahwa sebenarnya COVID-19 ini tidak berbahaya seperti TBC ataupun SARS gitu. Tapi dalam pandangan masyarakat justru sekarang lebih takut pada COVID-19 dan lupa bahwa akan ada ancaman TBC dan juga SARS bisa dijelaskan terkait hal itu Pak. Dan kemudian juga sempat beredar bahwa COVID-19 ini lebih korban-korban atau pasien-pasiennya itu yang berusia lanjut. Jarang sekali mengenai ke yang usia-usia muda. Apakah itu benar Pak? Itu saja. Terima kasih. Iya, jadi ada beberapa yang kita lihat bahwa sebagian besar adalah kejalannya ringan sampai sedang. Jadi yang kita lihat dari pertama data epidemiologis yang rentan adalah usia lanjut. Kita lihat beberapa kasus di luar negeri. Dan yang kedua adalah bagaimana kita menginformasikan yang terkait dengan risk assessment, penilaian risiko. Dan itu mungkin satu upaya yang perlu kita lakukan bersama dengan media ya. Bahwa kelompok-kelompok ini harus dipantau jangan sampai terjadi satu yang namanya community spread ya. Penyebaran di tingkat komunitas. Ya, itu kan TBC berbeda dengan virus karena TBC kan satu pico bakterium yang penyebarannya juga punya kecenderungan untuk terjadi suatu drug resisten ya. Jadi ada kaitan juga dengan pengobatan di mana kuman itu masih kebal. Kalau virus itu ada tenggang waktu ya baik itu fase virimia dan juga proses recovery dari tubuh. Dengan situasi update saat ini kira-kira perlu gak sih Pak kita membatasi kegiatan-kegiatan dalam sebuah lingkup komunitas? Itu aja Pak pertanyaannya. Ya, itu terkait dengan pemahaman kita terhadap kelompok-kelompok atau situasi individu yang dalam ada dua kan orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan. Jadi kelompok-kelompok yang memang berasal dari daerah terjangkit, nah itu adalah satu kondisi yang harus diidentifikasi ya. Untuk hal-hal yang terkait dengan masalah komunitas kerja saya kira kita bisa menjalankan dengan konsep yang tadi yang namanya community precaution. Selamat siang Pak, saya Dhani dari DUI, Duitswelle. Untuk community spread ini seberapa besar sih Pak peluangnya untuk kemudian bisa menularkan virus ini? Atau memang justru antisipasi yang paling penting itu yang tadi itu? Ada kerjasama antara komunitas untuk mencegah? Itu seperti apa Pak? Iya, jadi untuk community precaution itu memang tidak hanya dari pemerintah. Jadi memang kita usulkan ada pemberdayaan dari grassroots misalnya ya dari puskesmas kalau di tingkat TNI itu bintara teritorial dalam mengidentifikasi. Ya jadi case finding sehingga kalau nanti ada satu kasus itu bisa dilakukan suatu tracer. Pak, saya ingin menanyakan terkait dengan apakah perlu adanya himbawan untuk self-quarantine bagi orang-orang yang misalkan dari luar ataupun dari daerah terinfeksi atau mungkin dia merasa dirinya dari daerah infeksi tapi dia tidak ada gejala gitu. Tapi apakah perlu dia mengkarantina dirinya sendiri gitu tidak perlu ke rumah sakit atau gimana? Justru harus melaporkan ya. Melaporkan nanti mungkin dari tingkat pelayanan kesehatan akan melakukan langkah-langkah pengamanan. Dokter, komunitas tapi lebih sifatnya yang insidental kayak crowd-crowd gitu kayak pasar, terus mall, bioskop, itu precaution yang terbaik protokolnya seperti apa? Kalau komunitas kan lebih terano ya, distribusinya lebih gampang tapi kayak yang crowd sifatnya. Pasar, mall, ruang publik, bioskop itu protokolnya seharusnya seperti apa? Terima kasih. Iya kalau situasi seperti itu memang termasuk yang tidak mudah ya tetapi dengan suatu konsep sinergitas apakah itu dengan informasi komunikasi ya dari baik itu dari pemerintah dengan pihak-pihak yang berwenang misalnya di pasar, di mall itu untuk memberikan informasi yang jelas dan tepat ya bagaimana sebenarnya menghadapi suatu kondisi penularan yang bisa terjadi. Oke, sudah habis? Karena kait virusnya sendiri itu apakah bisa misalkan dari H1N1 tapi dia juga punya penyerta COVID gitu atau dari SARS tapi dia juga punya ada COVIDnya gitu. Apakah misalkan pasien dengan H1N1 atau SARS lebih mudah untuk terkena virus COVID atau bagaimana Pak kalau dari peningkat dalam? Makasih. Saya kira setiap virus itu punya karakteristik ya dengan virulensi penyebarannya ke dalam tubuh dan dia juga masuk ke dalam tubuh itu punya target yang berbeda yang namanya dengan reseptor. Jadi pengalaman saya 2009 mengurus 52 H1N1 itu juga punya karakteristik berbeda dengan kondisi yang sekarang dengan SARS-CoV-2. SARS-CoV-2. Terima kasih. Baik, kalau tidak ada saya yang melanjutkan sekarang. Makasih. Lanjut. Ya, saya tidak ngantar. Ya, rekan-rekan sekalian tadi sudah disampaikan oleh dokter-dokter, dokter Soroy Lardo, spesialis penyakit dalam, beliau yang kemudian secara spesifik memang mendalami tentang virus. Dan sekarang yang memang kita upayakan adalah bagaimana penguatan komunitas. Karena kita tahu bahwa kalau penyakit menular, itu pasti penyelesaiannya harus komunitas, komuniti. Di mana kita harus mengidentifikasi dengan cepat siapa sih yang pembawa penyakitnya. Ini yang kemudian juga menjadi acuan bagi kita untuk penanganan COVID-19 ini. Oleh karena itu, kontak, tracing, sekali lagi, ini harus dilakukan. Dan ini menjadi yang utama setiap kali kita menemukan adanya kasus yang positif. Agar kita bisa menangkap orang-orang lain yang kita duga terinfeksi dari kasus yang kita dapatkan. Untuk segera kita bisa lakukan isolasi agar tidak menjadi sumber penularan di masyarakat. Inilah yang disebut dengan kontak tracing. Beberapa kasus yang kita rilis kemarin, sebanyak 19 kasus, itu sebenarnya adalah hasil pengembangan dari tracing. Nah, di luar itu juga ada kasus baru yang kita sebut sebagai kasus yang imported case. Artinya, kita yakini penularannya sebenarnya terjadi di luar negeri. Setelah sampai di dalam negeri, beberapa saat kemudian sakit. Nah, begitu dia dinyatakan sakit, maka kita harus melakukan tracing. Selama di dalam negeri ini, dia kontak dekat dengan siapa saja. Ini yang kemudian kita kejar lagi. Manakala kemudian kontaknya terbatas pada keluarga, biasanya kita tidak mengidentifikasi ini sebagai klaster. Tetapi kalau kemudian ini kontaknya berasal dari sebuah pertemuan massal, pertemuan orang banyak yang intens, ya ini kita akan kejar sebagai satu klaster. Tapi kalau hanya pulang ketemu keluarganya saja, maka kita lakukan kontak tracing di situ. Dan tidak semua orang kontak pasti sakit. Tidak semua orang yang kontak pasti sakit. Oleh karena itu, tentunya kita melakukan serangkaian tahapan pemeriksaan. Untuk sampai kemudian kita bisa mendapatkan bahwa ini adalah pasien dalam pengawasan, dan kemudian kita isolasi untuk kemudian kita yakinkan bahwa yang bersangkutan positif atau tidak sebagai langkah untuk isolasi ini. Ini yang perlu dipahami bersama. Dan sekarang, kasus yang sering kita temukan adalah gejalanya minimal. Kejalanya minimal, oleh karena itu kita juga akan menjadi semakin meningkatkan upaya tracing. Dari semua kasus yang kita sampaikan ini, sekarang Dinas Kesehatan Daerah sedang melakukan tracing secara intens. Setiap kasus yang terkonfirmasi positif yang kita laporkan pasti akan segera dilakukan tracing oleh daerah. Ini yang harus kita pahami. Jadi bukan sekedar kemudian kita merawat yang sudah di rumah sakit dan kemudian yang dinyatakan positif dirawat, kemudian titik, tidak seperti itu. Tetapi ada kegiatan yang lebih masif yang kita laksanakan di luar itu, yaitu melaksanakan tracing dari kasus kontaknya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian ini yang menjadi ukuran kita di dalam kaitan dengan keberhasilan pengendalian penyakit ini. Saya akan kembali pada kasus yang sudah kita miliki. Ya itu tadi, Ahmad Yuryanto, Juru Bicara Penanganan Kasus Corona dari Istana Kepresideni Jakarta, menjabarkan bagaimana protokol penanganan terkait dengan antisipasi corona. Sebelumnya, Ahmad Yuryanto juga menekankan bahwa pihak pemerintah saat ini tengah melakukan tracing atau penelusuran terkait dengan kontak tracing. Dan kemudian juga ada penelusuran terkait dengan kluster, terkait dengan imported case. Artinya, pasien positif corona yang didapat berasal dari luar negeri. Dan sebelumnya ada dokter spesialis penyakit dalam RSPAD Gatos Bloto, dokter Soroy Lardo, yang menyatakan bahwa sejumlah antisipasi juga harus diterapkan di masyarakat terkait dengan higienitas, rajin mencuci tangan, dan kemudian menggunakan masker di saat yang tepat. Dan juga mengidentifikasi terkait dengan penyakit penyerta, di mana keluarga dapat mengidentifikasi bila ada keluarga yang merasakan sakit ataupun terpapar gejala-gejala corona. Terima kasih. Terima kasih.